Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini kita kembali lagi Masih di seputaran pedesaan ya teman-teman Hari ini saya vlognya di seputaran desa Dongko Ini ada sebuah sawah-sawah yang luas sekali disini Oke teman-teman kalian saya ajak untuk jalan-jalan di sekitaran sawah disini ya Untuk menikmati pemandangan yang luar biasa Pemandangan sawah yang tentunya sangat hijau sekali teman-teman Dengan dikelilingi gunung-gunung Atau pepohonan yang masih lebat sekali di ujung sana Nah sawah disini sudah mulai menguning Ini padinya padi pendek ya Tapi sudah menguning sekali teman-teman Oke Untuk kalian dimanapun anda berada Selamat menonton Kali ini saya akan berjalan-jalan di sekitaran sini Untuk menikmati suasana yang indah Oke teman-teman disana ada Aliran sungai ya Kita lihat kesana Jadi disini tuh pemandangannya Sungguh masih sangat alami sekali Sawah-sawahnya hijau Nah seperti ini teman-teman Semoga video ini bisa Menghibur anda Atau mungkin yang lagi Kangen kampung disini ya Buat para Perantau Yang mungkin kenal sama Suasana disini Selamat menonton saja ya teman-teman Semoga bisa menghibur Nah teman-teman disana itu Sudah arah Dongko ya Di sebelah kayu-kayu itu Ini masuk desa Dongko Kalau kesana itu jurusan ke Siki Menyebrang jembatan itu sudah masuk Jalur ke Siki Ke jalur ke Muning ya Seperti ini teman-teman Cuaca sangat cerah sekali hari ini Itu sudah terlihat jembatan ya Nah jadi Kita jalan-jalan di Seputaran sawah dulu Tumbuhannya subur makmur disini Para petaninya Sudah mulai hampir panen Teman-teman Nah ini sudah Hampir sampai di jembatan Antara penghubung Dongko Sama Siki Jadi harus menyebrang sungai ini Nah jembatannya lumayan panjang Teman-teman Airnya masih sangat jelas sekali Karena beberapa hari ini Di Dongko Barusan hujan ya Cukup besar akhirnya Oke teman-teman Semoga Anda Berhibur ya Itu sungai-sungainya Banyak batu-batunya besar Di sana Mungkin untuk Kalian yang mau Jalan-jalan di sini Situ sekitaran sini Kalau pas musim banjir Bisa Besar sekali Airnya di sini Nah di sana Terlihat sawah lagi Yang cukup indah sekali Nah itu sudah rumah-rumah ya Sudah rumah-rumah Dekat sungai Nah itu rumahnya sudah mulai banyak Ya mungkin Banyak perantau di sini ya teman-teman Para perantau yang belum bisa pulang Saya doakan saja Semoga sehat-sehat terus Semoga video ini bisa Membantu Mengobati rasa kangen Anda Oke lah teman-teman Itu jalur masuk ke rumah Yang masih berbatuan Tempatnya asli sekali di sini Nah sawah tadi di ujung sana Ini jalannya Lumayan nanjak ya teman-teman Jadi masih terus ke sana itu Sudah arah Menuju Desa Siki Oke teman-teman Saya tidak langsung menuju ke sana Tapi Kita Di seputaran sini dulu ya Karena kalau jalan terus ke sana Nanti Masih jauh lagi teman-teman Kita balik ke sini Untuk melihat yang lebih asli lagi Wah luar biasa teman-teman Jadi ini kawasan Dongko ya teman-teman Kalau Masyarakat sini mau lewat ke Jalur Wisata lokal yang ada di Kemuning itu lewatnya sini Bisa juga ini untuk jalan ke sana Jadi kalau arah ke Panggul Dari arah Tenggala itu Belok kanan Di timurnya Pukismas itu ada jalur masuk ke kanan Nah itu jalur menuju ke Muning Pemandangannya bagus di sini ya Dengan potensi alam yang masih sangat bijau sekali Tapi Tidak ketemu orang saya di sini Jam segini sudah pada pulang ya teman-teman Wih padinya jam subur-subur di sini Oke teman-teman saya menuju Ke arah sini Itu terlihat Pepohonan yang Mengelilingi seputaran sawah ini Menambah hijaunya pemandangan di sini Itu juga ada gunung-gunung Terlihat dari sini Ya mungkin kalau musim layang-layang ya Pas musim Musimnya layang-layang itu Seringkali dijadikan Tempat main anak-anak di sini Anak-anak desa Yang lagi main layang-layang Karena tempatnya luas sekali ya Terus di sini suasananya tenang Jauh dari kendaraan yang lewat ya Ternyata Asik pokoknya tempatnya Banyak burungnya teman-teman Jadi padi bisa habis ya Kalau dibiarkan Karena burung berbanyak Ada orang yang lewat Jadi pandangannya seperti ini ya Bagus sekali ternyata Nah Terima kasih Allah Terima kasih Allah oke teman-teman semuanya di video kali ini saya akhiri sampai disini dulu ya saya doakan mudah-mudahan anda tetap diberikan kesehatan selalu dipermudahkan dalam segala urusannya saya akhiri sampai disini kita sambungkan di video-video berikutnya tentunya masih di channelnya atau Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya